Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video Zona Bogor Semoga kita semua dalam keadaan sehat Amin Dalam video kali ini Aku mau kasih tau Zoner Kalau ternyata di puncak itu ada wisata Petik Stauberi Ini dia gang masuknya Wisata Petik Stauberi yang akan aku kunjungi kali ini Sebelumnya pernah juga aku kunjungi di bulan Januari tahun 2023 lalu Tapi ada yang beda nih dari Petik Stauberi sebelumnya Karena pindah lokasi Cuma masih di satu gang yang sama Kalau pakai Google Maps sih udah sesuai ya Ketik aja puncak pas pam Alamatnya tuh ada di Tugu Utara Puncak Bogor Patokannya kalau dari arah Jakarta Setelah agrowisata Gunung Mas masih lurus ke depan Dan sebelum Masjid Tata Aun Gang masuknya tuh ada di sebelah kiri Kalau dari arah Jakarta Di pertigaan ini Zoner belok kanan Lalu lurus terus sampai ketemu tulisan Petik Stauberi Dari gang masuk menuju lokasi Petik Stauberi itu jaraknya sekitar 400 meteran Kalau untuk lebar jalannya sih cuma muat untuk satu mobil dan satu motor gitu Tiket masuk Petik Stauberi itu 15.000 per orang dan anak-anak di atas 3 tahun itu sudah bayar tiket masuk ya Dari tiket masuk 15.000 tersebut nantinya kita akan mendapatkan satu gelas jus Stauberi Ini untuk area parkir kendaraannya ya Tarif parkir motor itu 3.000 rupiah Sedangkan untuk mobil itu 5.000 rupiah Di paling depan deket parkiran tuh ada shooting area Dan di deket parkiran mobil tuh isinya sayuran hidroponik Jadi disini tuh gak cuma bisa Petik Stauberi aja nih Sayuran juga bisa dipetik disini Kalau Zoner mau petik sayuran hidroponik Tanamannya tuh ada di paling depan sini Disini tuh ada tanaman pokcoy dan beberapa jenis selada Selada disini tuh ada 3 jenis Ada selada hijau biasa, selada ungu dan juga selada rumin Jam operasional Petik Stauberi tuh bukanya di hari Jumat, Sabtu, Minggu dan juga Senin Buka dari jam 7.30 sampai jam 3 sore Jadi jangan kesini di hari Selasa, Rabu dan Kamis ya Karena Petik Stauberi ini tuh libur Kebun Stauberi ini tuh memiliki luas sekitar 1 hektar Dan kebunnya tuh bukan di tanah yang datar dan rata gitu Medannya tuh menanjak dan menurun Lumayan olahraga banget nih kalau Zoner kelilingin semua pohon Stauberi yang ada disini Pertama-tama kita ambil dulu keranjang untuk petik Stauberinya disini Penukaran jus juga disini ya Cuman aku ambil jusnya itu pas udah kelar metik Kalaupun Zoner gak mau ditukar dengan jus Stauberi Bisa ditukar juga dengan minuman lain yang ada disini Waktu terbaik datang ke petik Stauberi Puncak tuh di hari Jumat pagi-pagi banget Karena Stauberinya tuh beneran siap panen banget Merah-merah, gede-gede dan yang paling penting nih Masih banyak banget Stauberi yang bisa dipetik Dan aku datang kesini tuh di hari Jumat jam 9 pagi Karena kalau Zoner datangnya Sabtu, Minggu, atau Senin Ya Stauberinya tuh sisaan gitu Lihat nih Stauberi di hari Jumat tuh masih banyak banget yang bisa dipetik Gak kebayang sih kalau datangnya kesini di hari Minggu Mungkin lebih dikit dari hari Jumat ya Jadi tipsnya kalau Zoner kesini mau sesuai ekspetasi nih Datangnya tuh di hari Jumat pagi Wisata Stauberi ini tuh bisa banget Zoner jadikan sebagai wisata edukasi untuk anak-anak Anak-anak pastinya akan happy banget dengan aktivitas seperti ini Karena selama ini kan hanya bisa beli dan makan Stauberi aja nih Tapi disini bisa makan sekaligus petik langsung dari pohonnya Walaupun medan jalan di kebun Stauberi ini tuh menanjak dan menurun Tapi masih aman kok buat anak-anak Yang penting selalu dalam pengawasan orang tua aja ya Lokasi kebun Stauberi ini tuh bukan di tanah yang datar Tanahnya juga gembur banget Jadi di beberapa titik tanjakan tuh agak licin Untungnya sih udah dipasangin bambu kayak gini ya Jadi lebih aman buat pijakan Kalau dari segi rasa Stauberi yang dimiliki kebun ini tuh seger banget Asamnya tuh dikit doang Bukan asam yang nyelekit gitu Bahkan buat aku yang kurang suka Stauberi nih Kali ini aku bisa menerima rasa asam dari Stauberi yang ada disini Karena rasanya tuh fresh banget Beda sih ya kalau Stauberi metik terus langsung dimakan Kalau kata pecinta Stauberi sih ini manis ya Cuman menurut aku yang gak suka Stauberi ini tuh masih ada asamnya Kalau bocil sih suka banget sama Stauberi Gak keliatan ada ekspresi asam sama sekali Tapi emang Stauberi yang warnanya merah banget tuh lebih manis Dibandingkan Stauberi yang warnanya tuh gak terlalu menyala gitu Suasana di petik Stauberi ini tuh syahdu banget Apalagi ditemani pemandangan yang indah kayak gini nih Walaupun panas tapi angin disini tuh masih terasa sangat sejuk Walaupun medannya naik turun Kita tuh gak ngerasa cape sama sekali Karena saking excitednya untuk panen Stauberi Seru banget sih ini Dan pastinya aktivitas kayak gini tuh bakalan memorable banget buat anak-anak Buat yang belum tau nih ternyata buah Stauberi tuh memiliki banyak banget manfaat bagi kesehatan Diantaranya tuh bisa menjaga otak dari resiko penurunan fungsi seiring dengan pertambahan musia Buah Stauberi juga bisa menjaga sistem pencernaan tetap sehat dan juga lancar Selain itu buah Stauberi juga bisa meredamkan atau melawan radikal bebas pemicu penyakit kanker Stauberi juga dapat menunjang kerja sistem kekebalan yang ada pada tubuh Banyak banget kan manfaatnya Dan ini dia hasil panen yang aku petik Kayaknya sih kebanyakan Dan ini lebih dari cukup buat bikin jus di rumah Dan tetep ya dalam perjalanan pulang ngeliat yang merah-merah tetep dipetik juga Padahal udah kebanyakan banget By the way disini tuh ada juga daun bawang Ngeliat daun bawang yang super seger, besar-besar dan hijau merona kayak gini Kayaknya gak afdol banget nih kalo ngemetik juga Kita petik cukupnya aja deh ya buat di rumah Karena kalo beli di warung tuh gak mungkin dapet daun bawang sebagus ini Oke ini dia hasil panenku di petik Stauberi puncak paspar Mari kita timbang Harga 1 kilo Stauberi disini tuh 80 ribu rupiah Sedangkan untuk harga daun bawang tuh per kilonya 20 ribu rupiah Kalo harga sayuran hidroponik tuh dihitung satuan Satuannya tuh 2.500an Ternyata sebanyak 1 kilo setengah hasil panen Stauberi ku kali ini Harganya tuh 123 ribuan Hasil panen daun bawangku ini beratnya 215 gram Harganya tuh 4 ribuan Dan ini dia hasil keseluruhan panenku di petik Stauberi puncak Buat aku yang kurang suka manis Just Stauberi ini tuh kemanisan banget buat aku Oh ya by the way disini tuh ada kantinnya juga Jual indomie, snack, minuman dan lain-lain Tapi aku tertarik sama cilok kuah yang manggal di parkiran Lumayan banget nih seger Harga 1 mangkok ini tuh 10 ribuan aja Beli goceng juga bisa Karena sebelumnya aku udah beli goceng Terus kurang jadi nambah deh Kalau Zener udah kelar keliling petik Stauberinya Bisa duduk dulu disini nih sebelum pulang Karena lumayan kan ya abis jalan-jalan di kebun Stauberi Untuk WC umum dan juga musolah tuh ada di paling depan Musolahnya tuh hanya muat untuk 1 orang aja Gimana nih Zener? Tertarik gak untuk berwisata ke petik Stauberi? Aku akhiri videonya sampai sini aja ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video Zena Bogor sampai selesai Dukung terus channel Zena Bogor dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh